Rekaman CCTV Tangmo Nida terbaru, speedboat melaju kencang hingga sang artis terhempas ke sungai. Ramai tersebar di telegram bukti terbaru tentang kematian mendiang Tangmo Nida berupa speedboat yang disembunyikan hingga rekaman CCTV yang menangkap kejadian naas sang artis. Sempat beredar pula rekaman CCTV berisi kejadian naas yang merenggut nyawa Tangmo Nida, kini kembali ramai rekaman lainnya memperlihatkan speedboat yang terlihat sedang melaju kencang. Diduga speedboat tersebut yang membawa Tangmo Nida dan lima orang lainnya, hal itu dilihat dari tanggal dan jam yang tercantuk pada rekaman CCTV. Tak hanya itu, rekaman CCTV tersebut juga memperlihatkan bentuk pergerakan yang diduga adalah Tangmo Nida tengah terhempas ke sungai. Terlihat pada CCTV tubuh yang diduga adalah mendiang Tangmo Nida tersebut terhempas ke samping kiri speedboat. Rekaman CCTV tersebut memang sangatlah jelas, namun masih belum pasti kebenarannya. Banyak yang menyebutkan bahwa dalam rekaman, tubuh yang diduga Tangmo Nida tersebut seperti dihempaskan oleh seseorang. Menurut hasil autopsi, terdapat pasir di paru-paru jenazah, ini membuktikan bahwa Tangmo Nida jatuh ke dalam air pada saat masih bernafas. Itu artinya jika video rekaman CCTV itu benar-benar akurat, maka yang terlihat atau pergerakan tersebut adalah detik-detik terakhir sang artis menjemput ajalnya. Speedboat Bukti lainnya muncul ke permukaan, sebuah speedboat yang diduga digunakan pada saat hari naas itu ditemukan. Pada speedboat yang ditemukan tersebut terdapat sebuah kapak. Temuan ini menyangkal teori sebelumnya yang mengatakan bahwa luka pada pahat Tangmo Nida terkena baling-baling speedboat. Kini muncul teori baru bahwa bisa saja luka terbuka yang terdapat pada pahat Tangmo Nida disebabkan oleh kapak tersebut.